Saat usianya 17 tahun, ia menjadi konsultan Bank Dunia. Tekad untuk memberi kontribusi sedini mungkin untuk banyak orang, mengantarnya jadi salah satu kepala daerah termudah di Indonesia. Didaulat untuk membagi aspirasi dalam sidang PBB, buktikan bahwa kiprahnya sudah menggema di kancah dunia. Simak, perbincangan saya bersama Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardag, Dalam Satu Indonesia. Bupati Trenggalek BUMN Keuangan, Emil Mantap maju sebagai calon Bupati Keupatan Trenggalek, Jawa Timur pada Mei 2015. Pengorbanannya pun tidak sia-sia. Ia sukses mengalahkan petahana dalam gelaran pesta demokrasi tersebut. Bersama pasangannya Muhammad Nur Arifin, mereka didapuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Termuda di Indonesia. Meski belum setahun menjabat sebagai Bupati, berbagai prestasi berhasil ia raih. Emil terpilih sebagai Wakil Presiden Persatuan Perkotaan Dunia se-Asia Pasifik. Oktober lalu, ia juga didaulat memberikan pidato terkait pentingnya peran pemerintah daerah pada sidang umum BBB di Kuito, Ecuador. Pencapaian ini menambah deret panjang prestasi yang telah Emil rengkuh. Sejak remaja, Emil bahkan telah membuktikan kemampuannya menembus level internasional. Di usianya 17 tahun, ia menjadi konsultan bank dunia. Tak hanya itu, suami artis Armi Bahsin ini juga meraih gelar dokter ekonomi pembangunan termuda se-Asia Pasifik pada usia 22 tahun. Baginya, usia muda bukan halangan untuk berprestasi dan berkarya. Kini, ia bertekad jadikan Trenggalek sebagai Java Southern Paradise. Mungkin banyak yang belum tahu kalau di Trenggalek ada tempat sebagus ini. Ini namanya Teluk Perigi atau Perigi Bay, salah satu teluk yang paling spesial di pesisir selatan Pulau Jawa. Ini berbatasan langsung ke Australia. Kita punya dua pulau terluar Indonesia yang merupakan bagian dari Kabupaten Trenggalek, yaitu Pulau Panian dan Pulau Sekel. Yang paling penting adalah menjadikan perigi ini sebagai hub, sebagai satu sentra ekonomi di pesisir selatan. Ini akan membutuhkan akses. Akses ini kita wujudkan dengan membangun jalan lintas selatan yang akan menghubungkan Yogyakarta dengan Malang. Selama ini mereka tidak pernah terkoneksi di selatan. Koneksinya melambung dulu ke utara lewat Solo, baru kemudian ke Malang. Sehingga pesisir kita ini tetap lemah menjadi kantong kemiskinan padahal potensi ekonominya luar biasa. Ini berbicara soal infrastruktur dan prioritas. Kalau akhir-akhir ini kita membaca soal berita tentang Trenggalek, terutama di musim cuaca ekstrim. Ada bencana, kemudian jalan rusak. Trenggalek ini 60% lebih wilayahnya adalah pegunungan dan hutan. Dan tidak bisa dibangun pol-polan. Kenapa makanya saya mendorong Rusun Awad? Supaya masyarakat tahu mereka tidak perlu sampai harus tinggal di gunung yang tingkat resikonya luar biasa tinggi. Ini contoh bagaimana kita mencoba paradigma baru. Nah balik lagi ke masalah bencana, dengan kondisi yang seperti ini Trenggalek sangat rawan bencana. Anggaran Trenggalek dibandingkan dengan luas Trenggalek. Trenggalek punya luas dua kali lipat Singapura maupun Jakarta. Tapi mungkin anggarannya tidak ada seperenampuluhnya. Sehingga tantangan seorang pemimpin di sini adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran ini untuk mencapai dua hal. Satu mendorong pembangunan, artinya new capacity harus dibangun. Dan mempertahankan layanan kepada masyarakat di tengah kerentanan bencana. Kalau ada apa-apa Mas Emel tidak mungkin pakai alasan, aduh tidak bisa sekarang pun jembatannya dibenerin, harus menunggu dana dari pusat. Tidak boleh pakai alasan itu. Artinya begini, kalau memang begitu situasinya, apa solusi kita untuk dia? Jadi kalau ada situasi di mana jembatan ini ambruk harus menunggu dana dari pusat, selalu ada solusinya. Seperti jalan dari Trenggalek ke Ponorogo. Itu jalan longsor. Tidak mungkin juga tebing itu dibenerin dalam waktu singkat, karena secara teknologi juga luar biasa sulit. Ini saja saya sudah kontak tim dari rektor UGM untuk benar-benar mengamati itu. Nah cuman apa yang bisa kita lakukan? Kita harus dengan sigap, begitu ada longsor, kami langsung mobilize alat berat dan operatornya. Kadang-kadang alat beratnya ada, operatornya tidak ada. Segera untuk membersihkan dan langsung ada notifikasi secara simultan ke titik-titik strategis untuk alau lintas. Jadi tidak pernah ada kata didiamkan. Solusi mungkin tidak seperti yang diharapkan masyarakat, tapi pemerintah tidak pernah tinggal diam. Itulah prinsip kita. Yang paling kentara dari sejak pertama kali Masa Medi Lantik, Februari, sampai sekarang hampir 10 bulan, apa bedanya Trenggalek dulu, Masa Sekarang? Selama 10 bulan terakhir, itu benar-benar menciptakan semangat baru. Masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada pemimpin, di follow up, mereka tidak merasa apatis lagi dengan pemerintahan. Komunitas merasa di punya tempat, kita punya hutan kota 40 hektare, itu mungkin satu-satunya ruang publik yang pengelolaannya itu dikelola oleh komunitas. Itu baru ada di periode Masa Mel? Ya, ini kita dorong di periode sekarang ini. Dan kemarin sudah kita bahkan showcase ke Sekjen Asosiasi Pemda Asia Pasifik saat kunjungan ke sini. Dan beliau bilang, ini bisa menjadi nominasi ruang publik yang dikelola komunitas atau participatory development terbaik di Asia Pasifik. Nah, kalau berbicara soal ini mungkin yang paling esensial, Mas Emil. Ketika kita berbicara soal Trenggalek, nah identitas kota itu kan penting. Sampai sekarang mungkin orang masih belum terlalu familiar dengan apa yang paling akrab dengan Trenggalek ya? Banyak daerah yang akhirnya stuck karena dipaksakan harus punya identity. Sehingga yang saya lakukan adalah mencari spiritnya, bukan identity-nya. Di sini, cengkeh ada, kakao juga bagus, kopinya juga ada, terus UKM-nya, batiknya juga bagus, kita punya pariwisatanya juga ada. Nah, yang mana yang mau dipilih? Sehingga saya tidak mau gegabah menunjuk kota cengkeh, kota apa gitu. Kita bangun dulu spiritnya, bottom up. Nah, ternyata satu hal yang kami sadari, ada common denominator gitu ya, ada pembagi yang sama gitu dari semua aktivitas yang dilakukan masyarakat. Trenggalek ini kita proyeksikan seperti paradise, seperti surganya. Tapi paradise apa? Kita sebut sebagai the southern paradise atau surga di selatan Jawa. Biasanya kalau orang pinter bikin lagu, pinter nyanyi, misalnya orangnya romantis. Nah, harus dekonfirmasi, bener nggak? Enggak. Makan, nek? Enggak, tapi sebenarnya ketika semakin dikenal, semakin deket, baru kelihatan, wuhh ternyata nerd banget. Jadi kutub buku banget. Hari ini hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mencari pagi, kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-citanya pasti. Pasti cita-citanya pasti. Pasti cita-citanya pasti. Pasti cita-citanya pasti meluluhkan hati perempuan cantik di tengah-tengah kita. Ada Arumi Basin di sini, halo. Jadi itu jurus pamungkasnya Mas Elia. Loh, itu sebenarnya lagu sejarah buat kita ya? Kalau nggak ada lagu itu, mungkin kita nggak ketemu ya? Jadi pada saat lagu ini mulai naik di radio, masuk chart gitu ya. Kemudian sempat juara chart juga di radio-radio di Indonesia. Kemudian saya dapet kesempatan untuk kenalan dengan UTA dan duet di beberapa kesempatan. Nah ternyata manajernya UTA kemudian menjadi manajernya Arumi dan juga memutuskan mau jadi manajer saya. Nah disitulah kita akhirnya bisa kenal. Dicomplahin jadinya sama manajer kita, betul. Biasanya kalau orang pinter bikin lagu, pinter nyanyi, misalnya orangnya romantis. Nah harus dikonfirmasi, bener nggak? Nggak. Maksudnya? Nggak. Lumayan lah, enggak-enggak banget gitu. Kadang-kadang kalau diingetin, kalau diingetin, kalau dicagikan, kok nggak romantis? Baru dia romantisin. Nggak, nggak. Jadi mas Emil itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari segi musiknya aja memang pasti kelihatannya, oh ini orang bisa main musik, bisa bikin lagu, pasti romantis banget. Tapi sebenarnya ketika semakin dikenal, semakin deket, baru kelihatan, wuh ternyata nerd banget. Jadi kutu buku banget. Jadi kadang-kadang itu mungkin pas lagi dapet inspirasi atau apa gitu muncul aja. Tiba-tiba bawain bunga, atau tiba-tiba bikin lagu. Nah itu yang akhirnya tambah meleleh. Ini aku mau kasih surprise nih, mungkin bisa jadi surprise yang bisa mengingatkan dua sejoleh kita tentang masa-masa pacaran. Silahkan di buka dan ditunjukkan. Kamu tahu nggak? Dibuka aja. Oh. Dan ditunjukkan. Masih kamu nggak ingat? Ingat lah ini baju. Mirip kayak baju yang beli ini ya? Kok bisa tahu? Baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak. Baju, itunya ini adalah baju kotak-kotak. Kemeja kotak-kotak. Ada apa dengan kemeja kotak-kotak? Harus dijelaskan bahwa mas Emil ini orangnya serius. Orang yang paling serius yang pernah saya temuin. Jadi pakaiannya itu pakaian dia kerja sama pakaian dia nge-date sama pakaian dia nongkrong itu sama. Jadi selalu celana bahan. Nggak pernah pakai celana jeans. Ini tuh kalau nggak dipaksa nggak gini bentuknya. Jadi. Ya benar sih. Jadi akhirnya waktu itu sempat kalau di lokasi syuting kan dulu pas aku masih syuting. Jadi teman-teman aku kan pasti ya ampun Mi pacaran sama om-om mana gitu. Om-om padahal masih mudah banget kan. Padahal masih mudah banget. Cuman karena tampilannya itu selalu formal. Jadi diledekin gitu sama teman-teman. Nah sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kadang-kadang salah kostum aja. Kasian kan. Jadi untuk ke tempat-tempat tertentu. Akhirnya aku mulai beliin lah baju-baju. Nah waktu itu. Yang paling cocok untuk mas Emil itu buat aku ya. Dan aku yang paling suka kalau ngeliat mas Emil pakai baju itu. Ya baju warnanya gelap terus kotak-kotak gitu. Jadi. Jadi selalu kalau jalan sama aku harus gitu. Harus gitu. Masih ada sampai sekarang bajunya. Masih ada. Tapi begitu kemudian seiring berjalannya waktu. Pertamanya kenal adalah seorang penyanyi. Eh lah kok tiba-tiba mau jadi bupati. Gimana? Khawatir banget lah. Khawatir banget. Sampai sekarang aja masih. Khawatirnya kenapa? Khawatir. Khawatir. Karena pertama dunianya itu benar-benar dunia yang baru. Bagi mas Emil. Apalagi untuk saya gitu. Terus. Apa namanya. Selalu kan kita dengar kalau di berita-berita gitu ya. Kalau misalnya dunia politik itu kan dunia yang. Yang kayaknya tuh kejam. Yang kayaknya tuh apa segala macem gitu. Aku waktu itu juga masih hamil. Anak yang kedua. Menjalani kamp. Belum mikir jadi gitu. Menjalani kampanyenya itu gak punya bayangan sama sekali. Karena aku hamil gede. Kesini bolak-balik Jakarta. Itu gimana cara jalan ini? Jadi ya banyak sekali pertimbangan. Karena terus juga mas Emil harus mengundurkan diri dari pekerjaan yang lama. Sebagai istri. Memikirkan suaminya harus ngundurin diri dari kerjaannya. Dia kan pasti ada. Wah risikonya besar banget nih. Kalau ditanya jadi bupati enak gak? Secara finansial forget it lah gitu. Ada yang bilang jadi bupati itu bisa kaya tuh dibohongin besar-besaran. Mendingan jadi eksekutif vice presidentnya BUMN ya. Exactly jauh. Tapi memang untuk beberapa orang gitu ya. Mungkin mereka lebih melihat statusnya gitu ya. Kita gak mau merasa harus dalam kondisi seperti ini terus. Jadi anak-anak kita, kita usahakan gak ngerti bapaknya tuh siapa gitu loh. Dan kayaknya sampai sekarang ya memang karena masih kecil gak tahu gitu. Kalau ditanya Arumi, Bapak Keisha bapaknya apa gitu. Mungkin kata-kata bupati aja dia gak ngerti gitu. Aduh seneng banget nanti. Terima kasih Arumi sudah gabung sama kita. Kita masih akan ngobrol lagi dengan Mas Emil. Tapi Ustaz Jeddah tetapi satu Indonesia. Apa tantangan yang menjadi sepasang kepala daerah yang sangat mudah? Karena kan pasti yang dipimpin adalah orang-orang yang jauh lebih tua. Jauh lebih senior dan jauh lebih lama dibirokrat. Pemimpinan itu bukan hanya karena jabatan. Tapi karena kita punya ownership terhadap satu tujuan, satu goal bersama yang membuat kita kemudian bisa menggerakkan orang lain. Jadi bukan kepemimpinan yang memerintah tapi menggerakkan. Sosoknya tegas juga, loyal. Jadi dia dapat mengembangkan Terenggalek menjadi sebuah kabupaten yang maju lah sekarang. Setelah Mas Emil menjabat, dari tingkat SD sampai SMA itu diadakan. Festival Terongga Yakso. Jadi minat anak-anak untuk belajar kesenian Terenggalek itu jadi sangat besar. Sekarang Terenggalek lebih populer, lebih terkenal di mana-mana gitu. Dari segi pembangunan itu masih kurang mungkin pengalamannya dari seginya. Umurnya kan masih terlalu muda mungkin. Tapi untuk ke masyarakat gitu, membahor itu bagus. Kalau ada bencana gitu, langsung datang. Kembali di Satu Indonesia masih bersama Bupati Terenggalek, Mas Emil Dardak. Mas Emil, di usia yang masih sangat terbilang muda-muda banget kalau ukurannya untuk kepala daerah, ya kan? Mas Emil, kenapa sih mau jadi Bupati? Saya terpanggil untuk pulang ke Terenggalek untuk juga membuktikan kepada Indonesia bahwa sudah saatnya SDM-SDM yang berkualitas mulai mempertimbangkan juga untuk membangun daerah. Jangan semua tumplek-blek hanya maunya di kota-kota besar. Nah kalau itu kan dari sisi Mas Emil ya, kalau dari sisi sebaliknya nih, warga Terenggalek kan mereka juga mungkin mempunyai bayangan, ini siapa nih? Wah, emang ngerti ya? Orang Jakarta nih pasti, emang ngerti masalah kita di sini, masalah orang Terenggalek? Ada nggak? Ada banget, ada banget. Jadi Terenggalek itu terpolarisasi juga gitu ya. Bahwa ada yang merasa happy dengan Terenggalek yang seperti inilah gitu. Tapi jauh lebih banyak orang yang penasaran gimana caranya Terenggalek ini bisa di-unlock potensialnya gitu. Masyarakat open terhadap wajah baru. Oh iya, mereka mau perubahan? Mereka pengen perubahan. Nah yang unik adalah Mas Emil memilih Mas Emdor Arifin jadi Wakil Bupati. Ini dua-duanya sama-sama muda, sangat muda dan dua-duanya nggak ada pengalaman politik. Memang di awal-awal banyak yang resisten gitu. Dia bilang ini bunuh diri, harus cari yang berpengalaman dan segala macem. Tapi saya sendiri, walaupun secara politik nggak punya pengalaman, tapi di pemerintahan saya dulu di World Bank. Terus menjadi advisorsnya Bapenas, advisorsnya Kementerian Keuangan, advisorsnya Gubernur-Gubernur atau Bupati Wali Kota. Saya nggak buta tentang pemerintahan gitu ya. Dan sebagai partner, beliau termasuk orang yang suka memberikan ruang kepada saya sebagai partnernya. Jadi bukan sebagai Mas Emil, sebagai Mas Emil dan one man show gitu. Tapi dia merasa ada ruang-ruang yang harus diisi bersama-sama. Apa tantangannya menjadi sepasang kepala daerah yang sangat muda? Karena kan pasti yang dipimpin adalah orang-orang yang jauh lebih tua, jauh lebih senior, dan jauh lebih lama dibirokrat. Inilah konsep 360 degree leadership menjadi penting ya. Karena kepemimpinan itu bukan hanya karena jabatan. Tapi karena kita punya ownership terhadap satu tujuan, satu goal bersama, yang membuat kita kemudian bisa menggerakkan orang lain. Jadi bukan kepemimpinan yang memerintah, tapi menggerakkan. Pertanyaan berikutnya, saya kasih judul Kok Bisa. 17 tahun jadi konsultan Bank Dunia. Nah itu ini kok bisa banget ini, kok bisa? Saya lulus SMA itu umur 16 tahun. Kemudian saya lulus diploma of commerce di usia 17 tahun, 2 bulan, 3 bulan lah gitu ya. Nah saya bilang kepada ayah saya, saya tertarik ke World Bank. Paling nggak cari sini saya kontak. Tapi Anda nggak usah ngomong, biar saya datang set appointment sendiri gitu. Akhirnya saya datang set appointment, di interview, saya cerita saya pengen di World Bank karena saya sangat antusias dengan pembangunan. Beberapa hari kemudian saya dipanggil. Saya pikir, oh ini diterima nih. Ternyata katanya gini, kamu ternyata baru 17 tahun ya? Dia bilang gitu. Iya kenapa? Saya pikir kamu udah di atas 21. Karena kita sudah oke mau hire, tapi aturan ILO ya kalau nggak salah, International Labour, nggak boleh hire orang di bawah 21. Habis itu saya ngomong lagi kepada salah satu timnya. Pak, I'm not here for the money, saya bilang gitu. I'm here for the experience. Jadi, ya if you cannot give me a contract, at least give me a chance to work here, gitu. Saya bilang, saya kerja di sini, tapi saya nggak perlu duitnya. Lalu kamu kerja, nggak dapet apa-apa, gimana kamu bisa serius? Give me a chance, gitu. Benar, benar. Akhirnya saya dikasih meja khusus, dikasih tugas khusus. Saya selesaikan tugas itu sampai kemudian kita melahirkan pertama kalinya sistem monitoring projek-projek pembangunan World Bank berbasis Geographic Information System. Jadi itulah ceritanya kenapa saya bisa menjadi semacam tim lah ya, tim development projek portfolio di World Bank di usia 17 tahun. 17 tahun. Pasti semua pengen tahu, Mas Emil, kunci sukses dan prinsip hidup yang betul-betul dipegang sama Mas Emil itu apa? Ya ini, can do attitude. Jadi, di dunia ini kadang-kadang bahasanya kasar sekali ya. Maksudnya, kalau semua itu gampang, siapa aja juga bisa sukses, kan gitu ya. Nah inilah yang saya tanamkan benar dalam diri saya sendiri, gitu. Pesan Mas Emil untuk generasi muda, meskipun masih muda juga, berarti untuk sesama generasi muda, apa Mas Emil? Ya banyak yang bilang, kalau jadi pemimpin muda artinya saya mendorong supaya semua anak muda cepat-cepat jadi pejabat. Sebenarnya bukan itu. Tapi bahwa usia muda bukan excuse untuk kita merasa tidak bisa. Usia muda bukan excuse untuk kita merasa belum harus. Karena kewajiban itu atau tanggung jawab datang tanpa kita bisa kira-kira waktunya. Makanya kata kunci dari sukses adalah when opportunity and preparation meets. Jadi pada saat kesempatan datang, tapi kita tidak siap, maka hilang. Pada saat kita siap, kesempatan kita tidak datang, artinya kurang doa. Kan gitu kan? Nah, intinya apa? Kalau mau sukses itu kita tidak pernah tahu opportunity datangnya kapan termasuk untuk yang usia muda. Jadi jangan pernah mengatakan belum waktunya, belum bisa. Equip yourself now, because opportunity comes anytime. Itu aja pesan saya untuk teman-teman generasi muda. Luar biasa, hari ini sekenyang sama motivasi. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, Mbak Ramad. Penginspirasi di Satu Indonesia. Nah, kira-kira siapa lagi penginspirasi yang akan kami hadirkan dalam Satu Indonesia? Saksikan terus setiap Sabtu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rahmah Ayu Nindia, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.